Peradaban lembah Sungai Kuning, banyak mewariskan ilmu pengetahuan dan juga beberapa kisah-kisah yang menarik lainnya. Pada pemerintah feudalisme tepatnya pada masa dinasti Ming. Yang merupakan kaisar ke-12 dari dinasti Ming bernama Yohoutong yang hidup antara tahun 1507 sampai tahun 1567 Masehi. Karena keberhasilan menjaga stabilitas kerajaan, saat Tong berkuasa, Sang Kaisar dianggap berjasa banyak memberi kontribusi positif era dinasti Ming. Dan juga merupakan salah satu kaisar terlama menaiki tahta kerajaan. Namun dibalik keberhasilannya tersebut Yohoutong juga tidak luput membuat kesalahan dari kaisar-kaisar sebelumnya. Adalah sifat rakus keinginan untuk terus menikmati keindahan dunia dan keinginan untuk hidup abadi. Seperti yang dilansir oleh pada laman dari Eva.vn, Yohoutong adalah termasuk salah satu kaisar tercabul terkenal pada dinasti Ming. Bahkan belum ada yang menandinginya. Yohoutong membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu setahun, Sang Kaisar telah merekrut sebanyak 1.258 gadis-gadis cantik untuk melayaninya di istana. Dari berbagai sumber catatan kuno, Kaisar Yohoutong sering membenarkan kekuatan dan kekuasaannya untuk merampas keindahan di dunia. Sang Kaisar membangun istana pribadi yang megah sebagai tempat untuk menikmati dan memuaskan kesenangan duniawi. Sang Kaisar menyeleksi ketat wanita-wanita cantik untuk bisa masuk ke istana pribadinya. Sang Kaisar berpendapat kebisaannya merekrut lebih banyak selir agar dapat memiliki lebih banyak anak. Tetapi hal ini akan mengganggu orang-orang. Beberapa orang akan menganggap Sang Kaisar adalah cabul namun sebenarnya Yohoutong melakukan ini demi kepentingan negara. Seperti itulah ujar Sang Kaisar di hadapan para pejabat dan rakyatnya. Setelah Kaisario berbicara, kemudian Kaisario mengirim beberapa orang utusan untuk melakukan pencarian sebanyak-banyaknya gadis cantik. Setelah melakukan seleksi yang rumit dan cukup ketat, akhirnya sebanyak 1.258 gadis cantik terpilih dapat masuk ke istana pribadi Kaisario. Peristiwa ini dinggap rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemerintahan feudalisme di Tiongkok. Saat itu Kaisar Yohoutong berusia masih muda sekitar 24 tahun. Masih perkasa dan sehat. Dalam beberapa catatan ada pelayan atau selir yang harus menunggu hingga 4 tahun untuk melayani Kaisar hanya dalam sekali berhubungan intim. Beberapa gadis yang kurang beruntung, tidak dilirik dan dilupakan Kaisar. Mereka seakan menyanyiakan dan menghabiskan masa muda di istana terlarang, sambil tetap perawan. Dari beberapa sumber menurut situs sejarah Cina Kulisi, Kaisar Yohoutong mengidap sakit, tapi dia dapat mengobati penyakitnya secara mandiri. Pada usia 28 tahun Kaisar pernah tidak menghadiri pertemuan kerajaan selama sebulan karena sakit yang dideritanya. Memasuki usia paruhbaya, Kaisar Thong sangat bersemangat mempelajari Taoisme. Dia percaya ramuan obat perkasa dari Tabib Penganutau, obat tersebut dipercaya memiliki kemampuan untuk membawa keabadian dan meningkatkan vitalitas. Ramuan obatnya disiapkan dengan bahan utama yang sangat sulit dipercaya, yaitu periode saat gadis-gadis muda yang mengalami menstruasi pertama mereka. Itu catatan dari beberapa literasi dokumen Cina kuno. Seorang pendeta Tao yang bernama Dao Trong Fan dipercaya dan direkomendasikan istana untuk menyiapkan ramuan obat rahasia untuk Kaisar. Obat misterius itu sebagian membantu Kaisar Thong menjadi perkasa dalam berhubungan intim, menurut sumber lain ramuan obat itu hanya bisa digunakan sekali dan mampu memuaskan hingga 10 gadis cantik. Bahan baku utama, cukup upeti gadis yang belum dewasa. Sejak saat itu Kaisar Thong menjadi semakin bersemangat dan tidak pernah puas. Suatu ketika, saat sang raja baru saja selesai minum obatnya, dia berbalik dan langsung menggoda seorang pelayan wanita berusia 13 tahun yang menuangkan anggur. Merasa tidak puas, Kaisar kemudian meminta agar staf kerajaan mengirim lebih banyak selir ke istana untuk lebih memuaskan hasratnya. Tapi ramuan obat tak selalu efektif. Menurut Kulishi, penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan vitalitas tubuh dampaknya hanya untuk sementara. Terkadang saat kondisi kurang fit menyebabkan obatnya tidak berpengaruh, itu adalah hal yang sangat normal. Tapi Kaisar Thong keras kepala, tidak mau mengerti. Sang Kaisar malah menyalahkan para pelayan istana dan gadis-gadis atas pelayanan yang buruk. Merasa semakin tidak bisa puas, semakin brutal Kaisar Thong. Dia menghukum banyak gadis-gadis cantik tanpa alasan. Banyak pelayan dimarahi, dipukuli dengan tongkat, bahkan ada gadis pelayan yang dipukul hingga tewas. Hal itu memicu pemberontakan dari para pelayan wanita. Suatu malam, pada November tahun 1542 Masehi, sebanyak 18 pelayan istana menyerbu masuk ke istana. Mereka lalu mencekik Kaisar yang saat itu sedang terlelap, dengan menggunakan tali. Untung saat itu Kaisar hanya pingsan. Mengetahui hal tersebut, akibatnya, Ratu Marah Besar dan memerintahkan mengeksekusi mati 18 pelayan, menurut Kulishi, Kaisar Thong tidak pernah lagi sehat. Kondisi kesehatan Kaisar semakin memburuk. Akhirnya pada tahun 1566 Masehi Kaisar yang saat itu berusia 60 tahun meninggal karena overstosis obat-obatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!